Penyerangan KKB di posat gas MUPE Marinir III Duga pada Sabtu 26 Maret mengakibatkan dua prajurit gugur dan delapan anggota TNI lainnya mengalami luka. Diduga, kelompok yang melakukan penyerangan tersebut berasal dari KKB Ndugama yang dibimpin oleh Egyanus Kogoya. Diketahui KKB Ndugama memiliki senjata yang paling lengkap daripada dengan kodak lainnya. Dikutip dari tribunews.com, Egyanus Kogoya merupakan anak dari Silas Kogoya, mantan panglima KKB Kodak Tiga Ndugama. Mantan panglima itu meninggal dalam aksi pembebasan Sandra pada tahun 1996 di Mapenduma. Berdasarkan informasi, Egyanus Kogoya melakukan aksi pertamanya pada tahun 2017 saat penyerangan terhadap personil Zipur yang melakukan pengawalan pembangunan Jalan Transwamen Nduga. Aksi dari KKB Nduga yang menyita perhatian nasional adalah saat pembantaian karyawan PT Istaka Karya dengan jumlah korban 26 orang. Dimana dengan peristiwa tersebut, 19 meninggal dunia, 2 hilang dan 5 selamat. Sejak saat itu, eksistensi KKB Ndugama dimulai hingga saat ini. Pasukan inti KKB Ndugama diperkirakan sekira 50 orang. Didominasi anak muda dengan militansi yang tinggi. Kelompok tersebut diduga memiliki 11 pucuk senjata laras panjang, 1 pucuk senjata minimi, 1 pucuk pelontar granat dengan amunisi 16 buah, dan 6 pucuk senjata laras pendek. Diduga, markas utama KKB Ndugama berada di distrik Mapenduma. Diketahui Egyanus Kogoya membagi pasukannya menjadi beberapa wilayah operasi yang tersebar di seluruh distrik Nduga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!